assalamualaikum buat ibu-ibu semua di rumah harinya hari hujan ini ya musim hujan jadi saya pengen bikin nagasari paes pisang sama aja nagasari beda nama aja ya ini bahan utamanya ada pisang dan ini sudah saya repus santan sebanyak tiga liter pisang secukupnya dan ini ada tepung beras saya pakai satu kilo gula gula pasir atau gula putih setengah kilo dan saya akan masukkan pandan di santan ini saya akan tambah dengan garam secukupnya oke kita tunggu mendidih nanti akan saya tambahkan dengan ini apa yang namanya nangka biar lebih nikmat masih belum mendidih kita masukkan ya sudah panas santannya jadi kita masukkan nangka sepertinya kurang nih nangkanya kurang dikit oke ibu-ibu kita masukkan dulu bahan tepung-tepungan ya ini tepung berasnya saya pakai 1 kg tepung beras oh ya tapi lupa tapi pakai tepung kanji ya 1 kg ini kanjinya 7 sendok munjung gini kanji atau tapioca 1 2 3 4 5 6 6 7 lalu akan saya masukkan gulanya oke mom untuk santannya ini kan sudah nah sudah agak naik ini artinya udah jangan sampai mendidih ini betul karena nanti santannya akan pecah dari dan itu rasa gurihnya akan hilang nah ini saya matikan kompornya ya oke adonan yang tepung tadi akan saya siram dengan air santan yang masih panas tadi ya jangan diaduk seperti ini aja jangan terlalu sering diaduk seperti ini aja nah ini dan kita masukkan lagi santannya cukup seperti ini aja ngaduknya udah nanti tunggu agak kalau tidak hangat baru kita aduk lagi oke selanjutnya kita ratakan seperti ini ini sudah enggak terlalu panas banget lagi sudah dan kita akan masukkan lagi santan yang tersisa 3 liter santannya ya 3 liter santannya ya selanjutnya selanjutnya akan saya nyalakan lagi apinya dan ini cenderung ke kecil-kecil aja apinya ya kita akan aduk-aduk terus sampai agak padat dan ini yang bergerintil ini tadi ya nangka tadi kalau tepungnya sudah saya aduk-aduk ini enggak bergerintil ini sangat kontraks aromanya ini kalau tidak kita aduk ini di bawah akan mengeras jadi tidak rata ini aroma pandan sama aroma nangka tadi ya kita aduk terus jangan sampai nggak diaduk karena bawahnya nanti akan keras atau ngintip masih terus kita aduk ini sudah agak susut sudah mulai padat sudah mulai berat adukannya masih kita aduk terus ya ini ibu-ibu ya nah di saat seperti ini ini pas banget sudah ini pas banget ini sudah ya enggak terlalu keras nanti kalau terlalu keras dia digigit juga kurang pas nah seperti ini aja oke kita matiin kompornya setelah dimatiin kompornya tetap kita aduk biar tidak bergerintilnya itu lebih padat biar ringan nanti digigit oke seperti ini ibu-ibu hasilnya yang sudah kita masak kita taruhnya di pinggir ya baru kita kasih pisang tengahnya kita balut lagi sama tepungnya tadi kita gulung ibu ya baru kita tekuk begini kita bungkus seperti biasa oh iya untuk bahannya jangan lupa ya bu daun itu pasti kukusannya sudah saya panasin dan sudah panas yang kita bungkus tadi akan saya masukkan ini daunnya keras banget ya ibu-ibu karena ngambil daun langsung dipakai jadi masih keras betul yang bagus nih daunnya ngambil dari kemarin biar lemes daunnya ini serba dadaan tadi ngambilnya jadi kalau daunnya ngambil kemarin enak ini ibu-ibu ya silahkan dicoba ibu-ibu ya di rumah ya resepnya nanti jangan lupa dilihat di deskripsi untuk bahan-bahan dan peringkapan lainnya kita akan buka ya nah seperti ini ibu-ibu ini sudah matang tinggal kita matiin ini yang sudah jadi ya ibu-ibu kalau sudah turun dari kukusan kita rapikan seperti ini nah biar kencang ya kita elap karena masih panas lalu kita akan kencangin baikin bajunya ya nah seperti baikin bajunya pais terima kasih terima kasih terima kasih